Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube yang kami hormati Terjumpa kembali dengan saya hari ini Hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021 Mudah-mudahan sahabat semuanya Senang biasa diberi kesehatan Senang biasa diberi kebahagiaan Dan kesuksesan oleh Allah Hari ini tadi pagi Kami menghadiri seorang saudara yang meninggal dunia Mudah-mudahan amal baik beliau senantiasa diterima oleh Allah Kesalahan beliau senantiasa diampuni oleh Allah SWT Sahabat Youtube yang kami hormati Ada tiga investasi Yang Bermanfaat Mengalir pahalannya Baik ketika kita hidup di dunia Maupun ketika kita Sudah Kembali kepada Allah SWT Apa saja investasi yang manfaatnya Tidak bisa kita ambil di dunia dan akhirat Hatis baginda Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak bisa kita ambil di dunia dan akhirat Tidak bisa kita ambil di dunia dan akhirat Maka terputus Maka terputuslah semua amalnya Pahala apapun sudah terputus Karena nyawa sudah tidak ada Orang yang biasanya sholat tidak bisa sholat lagi Orang yang biasanya bersujur berpikir tidak bisa lagi Karena sudah meninggal dunia Tetapi ada tiga hal Ada tiga amalan yang pahalannya tetap mengalir Walaupun orang tersebut Sudah meninggal dunia Yang pertama Saudakotin jariyatin Saudakot jariyat Yang kedua Awailmin yuntafa'ubih Ilmu yang bermanfaat Yang ketiga Awalatin syolikin yata'ullah Anak yang soleh Yang mendoakan kedua orang tuanya Mari kita bahas Yang pertama Yakni Saudakot jariyat Investasi saudakot jariyat adalah Investasi saudakot jariyat adalah Investasi yang sangat mulia Orang yang bersaudakot Tidak akan berkurang Tetapi semakin bertambah Orang yang bersaudakot Gemar bersaudakot dan termawan Dekat dengan manusia Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Orang yang pelik Jauh dari manusia Jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Mumpung kita masih hidup Mumpung kita masih Diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbanyaklah Saudakot jariyat Jariyat tidak hanya Melulu dengan uang Bisa jariyat tenaga Bisa jariyat pemikiran Dan bisa jariyat harpa Sepanjang apa yang kita perbuat tadi Masih bermanfaat untuk manusia Maka pahalanya menalir selamanya Contoh Ketika kita membangun sumur Membuat sumur Dan sumur itu masih dimanfaatkan Sampai hari kiamat Maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita Begitu juga kita membangun jalan Membangun selokan dan lain Sebagai apapun fasilitas umum Sepanjang fasilitas umum itu Masih bermanfaat untuk orang lain Maka pahalanya akan tetap mengalir Membangun masjid Membangun musyola Membangun PPG dan pondok persantren Sepanjang masih dalam Bentuk untuk ibadah Untuk manfaat untuk orang lain Pahalanya akan tetap mengalir kepada kita Oleh karena itu Mari Berbanyak Sodakoh jariyat Untuk manfaat orang lain Sahabatku Youtube Yang kami hormati Yang kedua Yali Awailmin yuntafa'ubih Ilmu yang bermanfaat Oleh karena itu Kita dituntut hidup ini Untuk berilmu Dan Mengamalkan ilmu kita Ajarkan Ilmu walaupun Hanya satu huruf Karena ilmu yang kita ajarkan Insya Allah Akan mampu membela kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dapat Mengerti Bacaan surat fatiha Kita ajarkan fatiha Kita mengerti Tentang ilmu Kedokteran Kita ajarkan Ilmu kedokteran Kita mengerti Akan ilmu ekonomi Kita ajarkan Ilmu ekonomi Sepanjang ilmu ekonomi Itu bermanfaat Membawa kebaikan Untuk orang lain Maka pahalanya Akan mengalir Semenjak kita Mengajarkan Sampai Nanti di hari kiamat Yang ketiga Investasi yang Manfaatnya Luar biasa Adalah Awalatin solehin Yadullah Anak yang soleh Yang mampu Mendoakan kita Ketika kita Meninggal dunia Ini investasi Yang sungguh Sangat luar biasa Sodakoh jariah Belum tentu Kita bisa Karena Kita kadang Tidak punya uang Ilmu yang Manfaat Juga belum tentu Kita bisa Karena kita Orang biasa Tidak punya Pendidikan tinggi Tidak mampu Mengajar Nah Ini yang terakhir Sampai lepas Kita bentuk Anak-anak kita Menjadi Anak-anak Yang soleh Anak-anak Yang mampu Membela kita Di dunia Dan akhirat Investasi ini Sangat penting Tapi Cukup mudah Dikatakan Tapi sulit Untuk dilaksanakan Bagaimana Cara membentuk Anak-anak Yang sore Dan Solihah Ada Beberapa hal Yang pertama Mengajarkan Anak-anak itu Akhlakul Karimah Yang kedua Memberikan contoh Kepada Anak-anak kita Uswah Hasana Dan yang ketiga Mendoakan Anak-anak kita Menjadi Anak-anak yang Baik Anak-anak yang Soleh Beri Pendidikan Anak-anak kita Pendidikan Yang luar biasa Pendidikan Yang bagus Insyaallah Anak-anak kita Akan sukses Dunia Dan akhirat Kemudian Berikan contoh Pendidikan Akhlakul Karimah Jangan Sampai Kita Menyuruh Kemajin Tapi kita Tidak Kemajin Kita Menyuruh Beramal Tapi kita Beramal Kita Menyuruh Sopan Santum Tapi kita Tidak Mau Sopan Santum Maka Berikan Contoh Dan yang Paling Utama Adalah Doakan Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Soleh Robi Habli Minas Soleh Ini doa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Saja Seorang Nabi Masih Berdoa Mohon Kepada Allah Kita Orang Biasa Tidak Mau Berdoa Malah Berleha-leha Ingin Anak Kita Sukses Ingin Anak Kita Menjadi Anak Yang Baik Ingin Anak Kita Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Doakan Setiap Waktu Doakan Setiap Malam Insya Allah Dijabah Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu kiranya Yang dapat kami Haturkan Perlu Dikengat Tiga Investasi Inilah Yang Mampu Membelah Kita Yang Mampu Membelah Kita Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sodakoh Jariah Ilmu Yang Manfaat Dan Anak Anak Yang Soleh Yang Mampu Mendoakan Kita Demikian Yang Dapat Kami Haturkan Mudah Mudahan Sedikit Yang Kami Haturkan Ada Manfaatnya Dan Terima kasih Atas Perhatian Dukung Kami Dalam Berkhidmat Pada Dunia Youtuber Mudah Mudahan Apa Yang Kami Haturkan Ada Manfaat Dan Berkah Terima Kasih Ada Kurang Mohon Maaf Wallahum Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh